Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menjawab tugas di halaman 81. Jadi kita akan ada tugas ini diberikan di halaman 81 ini. Nah, kita coba jawab. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita akan bekerja dalam kompok. Nah, kita akan menuliskan tentang kondisi-kondisi di jalan raya kita. Jalan raya di kota kita. Jadi di kota kalian masing-masing tugasnya adalah memperhatikan jalan raya. Terus ditulis, dijadikan dalam bentuk tugas. Dengan mengatakan apa adanya di sana. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan pergi keluar untuk memperhatikan jalan raya kita. Jadi kalau kalian rumah sekolahnya di dekat jalan raya itu gampang. Tinggal pergi pagar, perhatikan di jalan raya seperti apa. Nah, kemudian kita akan membuat daftar benda-benda atau orang-orang yang kita lihat dan jumlah dari masing-masing benda atau orang tersebut. Nah, jadi artinya kita buat daftarnya dulu. Ya, daftar ini seperti yang telah saya buat daftar tabel seperti ini. Nah, things people on the road. Ya, benda atau orang yang ada di jalan raya. Jumlah atau jumlah ya, jumlahnya, jumlahnya. Berapa orang atau berapa buah. Ya, nah, buat seperti itu. Nah, kedua, kita akan bekerja sama untuk mengatakan tentang apa yang ada di jalan raya. Ya, kita ketiga, masing-masing kita akan menuliskan pekerjaan atau mengetiknya di komputer. Boleh dengan komputer, kalau tidak ada komputer, pergunakan kertas, buku catatan. Sebaiknya dengan komputer. Kemudian, kenapa dengan komputer? Karena tugas akhirnya ini. Kita akan menampilkan pekerjaan kita di dinding sekolah. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang atau teman-teman ya, yang mengunjungi pekerjaan kita. Kita akan mengerjakan, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kelimanya, dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas, dan benar. Ada masalah? Tanya guru ya, untuk pertolongan, untuk minta tolong. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita buat daftarnya. Nah, apa-apa saja benda-benda yang ada di, yang bisa kita lihat di Jalara ya. Nah, kita tentukan dulu, sebelum pergi ke luar, buat benda-bendanya seperti yang telah dicontohkan di buku. Sebentar, seperti di buku ini, nah, ini ada di halaman berapa ini? 77, ya halaman 77, nah, ada benda-bendanya pedestrian, nah, pedestrian, ya, policeman. Itu kita tulis dulu. Nah, terus banyak kendaraan, jenis kendaraan. Ada mobil, bis besar, minibus, truk, truk, ya, bicycles, motorcycles, becaks, karts, ya. Kalau ada karts, ya, tulis saja. Kita tulis dulu seluruh jenis-jenis kendaraan atau benda-benda yang mungkin ada di Jalara ya. Bus, ya, trains, ojek, angkot, becaks, bentors, andong, sedelman, ya. Terus, people cross the road, nah, people cross the road, nah, people cross the road, nah, people drive very fast. Terus, terus, hmm, tidak bisa, ya. Nah, pollution, air pollution, ya, trees. Ya, ada pohonan, enggak? Ya, di Jalan Raya tersebut. Nah, nah, barulah setelah itu kita pergi ke Jalan Raya. Misalnya, pedestrian berapa orang? Misalnya ada 20. Polisemen berapa orang? Kalau tidak ada, bilang 0. Kalau ada, misalnya, 5. Mobil, mobil yang ada lewat berapa waktu itu? Misalnya, 4. Ada bus besar, enggak? Mungkin 1. Minibus, mungkin 3. Truk, mungkin tidak ada. Sepeda, kalau kita waktu mengobservasi itu ada, Mungkin, bilang, 1. Sepeda motor, orang ramai memakai, ya. Mungkin ada 10. Becak, mungkin tidak ada, ya. Kart ini mungkin tidak ada. Bis, mungkin 1. Kalau kamu dekat dengan jalan kereta api, Nah, waktu kamu mengobservasi itu ada enggak? Kalau tidak, mungkin tidak. Ojek, mungkin 5. Angkot, mungkin 2. Becak, mungkin 0. Bentor, mungkin 0. Ya, Andong, tidak ada. Delman, tidak ada. People cross the road. Nah, mungkin tidak ada. People drive fast, very fast. Mungkin tidak ada. Air pollution, mungkin many, eh, a few, sedikit, ya. Bebek, jadi ada terasa polusi udaranya. Kalau misalnya, eh, apa? Pepohonan ada enggak di sana? Kalau tidak ada, kalau ada, bilang. Misalnya, eh, few beber apa saja. Nah, seperti itu. Nah, lantas dibuatlah jawabannya. Seperti jawaban, jawaban halaman 81. Nah, 81. Nah, 81. Nah, 1. Kita lihat daftar tadi. Nah, there are 20 pedestrians. There are 20 pedestrians. Kedua, ada policemen enggak? There are policemen. There are five policemen. Nah, sehingga dengan ada lima orang policemen ini, Disiplinnya meningkat enggak? Nah, bisa jadi. So, misalnya seperti ini, ya. So, Tunggu. So, the discipline on the road is Ini salah. Is good, misalnya. Karena ada lima polisi, ya. Nah, lanjut. Nomor tiganya apa? Nah, polisemen udah car. Nah, car. Zera. Car 4. For cars. Ingat, Yang diperhatikan dalam tugas ini adalah Tanda baca, ya. Kalau 20, dia jamak. Ini harus pakai S. Ya. Kalau jawabannya No pedestrian. Maka, jangan pakai S. Zera. Zeris. Ya. Tunggu. Ini harus Zeris. No pedestrian. In the road. Ya. In the road. Nah. Ya. Perhatikan seperti itu. Tunggu. Ini Zera. Oh, Zerano, ya. Pedestrian. Pedestrian. Ya, harus banyak, ya. Nah, itu caranya. Kan tadi, kamu lihat, ya. Ini ada Zera. Pedestrian. On the road. Nah, ini kan. Perhatikan. Ini kan ada Garis bawah. Ini ya. Ini ya, tandanya Terjemahan apa? Tulisan kita salah. Ya. Kalau biru. Biru seperti ini. Di garis bawah Biru seperti ini. Artinya Grammar kita salah. Caranya, Klik kanan ini. Nah, ini dia. Kita, ini Pertimbangkan untuk Mengubah ke Arno. Nah. Nah, ini lagi. Ada garis biru Di bawah. Ya. Nah, Klik kanan. Pedestrian. Ya. Nah, Kalau misalnya Garis merah Seperti ini. Artinya Tulisannya salah. Ada yang Kurang. Huruf di dalam Sebuah kalimat. Ada yang Kurang huruf Di sebuah kata tersebut. Nah, Klik kanan. Pedestrian. Nah. Seperti itu. Saya menggunakan Google Apa ya? Jadi Pergunakan Google Google Apa? Nah, ini. Google Dokumen. Ya. Menuliskannya. Sehingga Kita bisa Di Di Apa? Diperiksa oleh Google. Nah, ini tambahkan. Nah. Seperti itu. Ya. Pergunakan Google Dokumen. Sehingga bisa Langsung Tulisan kita itu Dicek Oleh Google. Ya. Dengan catatan Waktu Menuliskannya Harus terhubung Ke internet. Ya. Nah, itu caranya Nah, kamu lanjutkan Ke bawah Nah, ini juga Dengan Google Ya. Buka browser Saya menggunakan Opera Di sini Menggunakan Opera Buka browser Buka Google Ya. Nah, ini ada Ada Apa? Spreadsheet Excel Dokumen Slide Buku Hangout Ya. Kita pergunakan yang ini Ya. Nah, nanti Kamu Tulisan Diperiksa Langsung Oleh Google Ya. Itu Trick Dan tipsnya Dari saya Dan bagi Kalian Yang merasa Bermanfaat Ya. Kamu lanjutkan Ini ya. Dan kalau Merasa Bermanfaat Subscribe Video ini Eh, channel Dan like Videonya Supaya Lebih Banyak Orang yang Memperoleh Jawaban ini Sehingga Nilai-nilai Kalian semua Bisa naik Ya. Mudah-mudah Bermanfaat Sampai jumpa.